Intro Kepolisian resort Batubara menyisir satu persatu ruangan karaoke dan kamar tidur pekerja hiburan malam di Batubara, Sumatera Utara. Sejumlah pengunjung terlihat panik menyadari kedatangan petugas. Dalam penggerebakan tersebut, polisi menemukan dan menyita 50 gram narkoba jenis sabu dari salah satu pegawai tempat hiburan yang siap diedarkan. Sutrisno, Kepala Desa Tanjung Kuba Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, mengaku bahwa tempat hiburan yang ada di desanya sangat meresahkan warga. Pasalnya, tempat hiburan tersebut beroperasi dengan suara musik yang keras hingga pukul 7 dan 8 pagi. Warga juga merasa resah dengan kehadiran orang-orang yang tak dikenal dan berkeliaran di desa mereka. Kabak Ops Polres Batubara, Kompol Rudi Chandra mengatakan, keempat pemuda yang terjaring dalam rahasia pekat ini akan diboyong ke Mapolres Batubara untuk penyelidikan lebih lanjut. Ada keluhan atau tidak kira-kira terhadap tempat hiburan yang di rejian? Orang selama ini ada keluhan, Bang. Apa saja keluhan? Masuk masa di tempat, sering komplit masalah jam operasi sampai jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi kami selaku dari aparat ke desa, sudah melakukan teguran secara tertulis sama selalisan. Sebelumnya dari pihak desa sendiri sudah ada memberikan teguran atau belum, Bang? Sudah, Bang. Nah, apa respon dari mereka, Bang? Mereka, respon belum ada. Sampai kemarin saya minta data dari pengundi di sini, sampai sekarang publikasi. Kita melakukan giat terhadap seluruh penyakit masyarakat, termasuk juga kita mencari pengonsumsi narkoba, baik itu barang dan senjata tajam yang dapat merugikan warga masyarakat. Dari operasi malam ini apa saja yang kita temukan, Kemudian? Kita temukan, ada kita duga narkoba, yaitu jenis sabu. Lagi kita amankan, ada kita amankan empat orang naki-laki yang kita duga pemilik barang tersebut, dan kita juga-juga ada satu senjata tajam berupa badik. Dari Batubara, Sumatera Utara, Solek Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.